Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabatku semua gimana kabarnya semoga pada sehat dan semangat di video kali ini saya akan memberi informasi tentang video yang sudah ada update terbaru 2.1.2 jadi mulai tadi pagi ada teman-teman yang udah belajar pria kesulitan untuk membuat second password passwordnya ketika mau buat secret password disuruh update aplikasinya namun di Playstore enggak ada nah sekarang ini teman-teman bisa langsung ceknya di Playstore dan saya juga akan langsung cek juga namun sebelum saya lanjut seperti biasa buat yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu update info terbaru dari channel ini Oke terima kasih baik teman-teman setelah saya buka ternyata memang betul ini ada bacaan update jadi langsung aja saya akan update ya kita klik disini dan nanti kita lihat kira-kira apa aja yang baru nah ini sudah 2.1.2 ini sedang update kira-kira apa yang baru disini masih seperti biasa ya dengan bahasa Inggris namun sesuai dengan pengumuman yang ada kemarin itu katanya password akan di reset itu apakah betul atau tidak Mari kita buktikan setelah kita selesai meng-update aplikasi Vtube nya ke versi 2.1.2 alias 2.1.2 oke teman-teman sekarang kita klik buka dan kita langsung skip aja langsung kita ke me please update your password jadi disuruh update disini ya klik kompim nah disini kita langsung klik password ya klik password disuruh masukkan second password kemudian new login password confirm new password kalau anda belum membuat second password sebaiknya anda buat second password dulu disini nah disini membutuhkan OTP saya sekarang akan coba membuat password yang baru dengan second password atau password kedua kata sandi kedua yang lama kira-kira bisa atau tidak oke saya langsung ya buat password yang baru disini saya isi karena ini sifatnya rahasia jadi saya skip baik teman-teman disini sudah saya ubah ya langsung klik confirm kira-kira bisa atau tidak dengan second password yang lama dan password new login password juga masih password yang lama tidak saya ubah cuma hanya saya isi ulang saja klik confirm kong second password nah ternyata second passwordnya salah jadi urutannya anda harus klik second password atau kata sandi kedua dulu kita buat dengan cara request OTP kemudian kita cek OTPnya kita masukkan dulu kita masukkan dulu OTPnya ya kemudian kita baru buat new second password atau password atau apa ya kata sandi transaksi kedua yang baru oke saya akan buat dulu baik teman-teman disini saya sudah buat yang baru ya berikutnya tinggal kita klik confirm update second password successful nah update password kedua sudah sukses selanjutnya baru kita mengubah passwordnya password untuk login password untuk masuk kita masukkan password kedua atau kata kunci kedua yang sudah kita update tadi kemudian kita buat password untuk masuk password login yang baru baik teman-teman disini saya sudah memasukkan kata sandi kedua selanjutnya saya buat password baru ya harus sama new login password dengan confirm new login password itu diisi yang sama kemudian kita langsung klik confirm yes sudah sukses dan ini berarti second password maupun password untuk login keduanya sudah sama-sama terupdate dan teman-teman bisa cek di bagian bawah disini sudah 2.1.2 ya untuk dari segi tampilan nampaknya masih sama tidak ada perubahan hanya kita perlu membuat second password dulu dengan request otp kemudian setelah itu kita baru mengganti password untuk login menggunakan second password yang tadi oke teman-teman sekian aja dulu terima kasih semoga bermanfaat thanks for watching don't forget to subscribe bagi yang belum klik tanda lonceng juga agar selalu update info terbaru dari channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh